Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah sahabat ini Jakarta, apakah sahabat Indonesia, semuanya di hari ini kita semua berbuka, Indonesia berbuka, di Jakarta berbuka, seorang ulama besar indah, Prof. Haji Ali Yawis meninggal dunia, tempatnya pada tanggal 25 tahun 2023 hari ini saya indah bersama salah seorang ulama, putra ulama besar indah, antar menteri agama politik Pak Dr. Lukman Hakir kenal, Pak Dr. Lukman Hakir, itu juga merupakan luar terbesar, Bapak Minah di Jakarta Pak Prof. Al-Wahri merupakan salah satu mantan rektor di Jakarta 2002-2005 dan merupakan untuk dua MUI di Indonesia dan merupakan salah satu rohisham BBMU Apa pesan atau kesan keperluan hadir terhadap al-maklumat kira-kira yang akan berpikir Ya tentu kita semua merasa kehilangan dengan kekulangan al-maklum, al-maklumat Bapak Prof. K. Haji Ali Yafi karena beliau adalah sosok figur yang sangat alif, alamak dia adalah orang tua kita, guru kita, sesebu kita yang begitu banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan umat Islam di tanah air dan seluruh bangsa Indonesia tentu kalau mengenang jasa-jasa beliau begitu banyaknya karena karir beliau itu sangat panjang dan seperti yang tadi telah disampaikan tidak hanya di dunia kuang tinggi keagamanan di bidang keilmuan Al-Quran tapi juga terkait juga dengan organisasi keislaman karena beliau juga pernah menjadikan oleh Islam penurut besar melatuh ulama dan juga kedua Majlis Ulama Indonesia Jadi yang teman saya perlu dikenang oleh kita semua adalah salah satu kontribusi yang cukup besar yang beliau perangkat adalah kemampuan beliau di awal-awal tahun 1970. Ketika itu umat Islam masih belum bisa sepenuhnya menerima program keluarga berkana di Indonesia. Karena anggapan atau pemahaman yang penduduknya kupa sehingga muncul beberapa resistensi penolakan terhadap program keluarga berkana. Beliau hadir dengan penjelasan yang sangat baik dan mendasarkan diri kepada ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana perlunya kita manusia, bangsa Indonesia untuk mengatur, merencanakan keluarga. Beliau lahir dengan istilah keluarga maslahan. Itu awal-awal tahun 1970 saya langsung mengenang beliau dengan konsepsinya tentu bersama ulama-ulama itu yang lain. Kayak sahal makhud misalnya dan beberapa yang lain. Tapi beliau lah sesungguhnya al-makhul, al-makhul lah yang mampu menjelaskan kepada umat Islam Indonesia Bagaimana pentingnya kita merencanakan keluarga sehingga problem keluarga berencana itu bisa lancar dilaksanakan. Dengan istilah keluarga maslahan yang beliau introduksi. Sehingga beliau sangat dikenal dengan pakar pikir sosial. Betul, pikir sosial. Beliau sangat mumpuni dibilang itu. Apa kira-kira pesan pak dokter Lumpur Hakim? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau, melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau. Intinya adalah beliau selalu mengusung kemaslahatan. Jadi kehadiran kita tidak nyampangku menembarkan kemaslahatan bagi lingkungan kita masing-masing. Betul, itu ajaran beliau selalu disampaikan dimanapun beliau berada. Wah, makasih Pak Kek. Itu kita membuka, Indonesia membuka dan mudah-mudahan lahirlah sosok toko. Insya Allah. Ini alih-alih, milenial yang insya Allah akan bermanfaat buat bikin ini. Mudah-mudahan. Makasih Pak Lumpur Hakim, makasih Ibu juga dan makasih semua sahabat sekalian. Dan hari ini kami juga akan ke dalam pakar-pakar, terutama seputar, Anda menghadapkan alih-alih. Mudah-mudahan. Bukul-bukul, Pak Kek. Amin. Apalagi belum kita bisa di Indonesia sepulang tahun. Kalian terima kasih sama sekalian. Jangan lupa untuk mengundang guru kita, ulaman kita, So Fatima, anak-anaknya, dan semua. Salam alaikum dari Zedra dan Pak Dr. Pak Hakim. Menteri Akamu Rp. 14.11. Salam alaikum dari Zedra. Jangan lupa untuk guru kita, Pak Kek. Kek. dan Jangan lupa untuk guru kita, Pak Kek. dan Jangan lupa untuk guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.